Kelas sebelas kurikulum merdekai, kita masuk pada halaman 152 lagi ya. Students should allow to use mobile technology in class untuk argumen kedua. Nah ini tesis statement-nya, kita baca untuk argumen kedua ini. Yang kedua, teknologi adalah sesuatu yang bagi anak-anak muda sekarang ini telah menjadi biasa bagi mereka. Tanpa teknologi itu, mereka beroperasi kurang efisien. Siswa yang aslinya menggunakan perangkat itu seperti smartphone, laptop, tablet, dan gadget lainnya secara natural sudah menjadi bagian dari apapun yang mereka lakukan. Baik itu sudah waktu bermain atau waktu belajar. Nah melarang siswa untuk menggunakan smartphone dan laptop di kelas, Artinya mencabut diri mereka dari sesuatu yang hampir menjadi bagian dari diri mereka dan bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Jika anak-anak muda tahu bagaimana menggunakan teknologi bagi keuntungan mereka dan meningkatkan efektivitas belajar dengan bantuan teknologi tersebut, kenapa melarang mereka untuk melakukannya? Nah itu argumen kedua. Jadi tesis statementnya adalah dari secondly sampai less efficiently. Dari sini sampai sini. Itu tesis statementnya. Pernyataannya. Nah pendukungnya, bukti-bukti pendukungnya itu ada dua. Ada dua, ya ini dua. Yang ini satu, student itu sudah natif sampai studying dan tidak. Yang kedua, melarang siswa itu menggunakan tablet, artinya sudah mencabut mereka dari kehidupan mereka sehari-hari. Itu dia bukti pendukungnya. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.